Intro Dalam agenda rapat penyampaian LKPJ pemerintah di tahun 2020, anggota DPRD Kota Samarinda menanggapi penyerapan anggaran dari Badan Pertanahan. Pada saat penyampaian LKPJ oleh Wali Kota, penyerapan anggaran oleh Badan Pertanahan hanya sekitar 39 persen, dari 7 miliar lebih yang terrealisasi hanya sekitar 3,1 miliar rupiah. Hal ini membuat Anhar selaku anggota DPRD Kota Komisi 3 Geram. Anhar mengatakan perlu ada perampingan OPD dari pemerintah kota karena menurutnya kecamatan sudah mampu menggantikan posisi Badan Pertanahan. Membentukkan dinas yang namanya dinas pertanahan. Filosofinya pemerintahan kan ini miskin struktur tapi kayak fungsi. Nah makanya kita berharap Wali Kota baru ini ke depannya betul-betul. Kalau perlu ada perampingan dinas atau Badan atau kantor. Karena kenapa? Itu tadi filosofinya kita miskin struktur tapi kayak fungsi. Kalau Badan Pertanahan sejauhan, itu bikin kacau malah itu. Serapan anggaranya ini cuma 30 persen. Makanya saya minta, dari dulu itu saya minta, Wali Kota yang terpilih, mudah-mudahan Wali Kota yang terpilih ini responsif, itu dihapus aja itu dinas itu. Itu dinas yang makan ongkos, makan biaya. Justru banyak memperkeru suasana di bawah. SKMHT itu kan kurang apa? Dalam aturan peraturan menteri agrarian itu kan boleh. Kalau tidak ada PPAT, boleh. Bertugas, apa namanya, camat pengganti PPAT, boleh. Kok dibentuk? Apa? Dinas pertanahan, membuka PMTN apa? Iji membuka tanah negara. Memangnya kita di hutan belantara, semua tanah semarin ini sudah ini. Nggak perlu lagi itu sebenarnya. Jangan ikut-ikutan lah, seperti beli papan apa. Mana sekarang banyak mengeluh masyarakat. Karena PMTN turun, mengukur tanah-tanah masyarakat yang di atasnya sudah ada SKMHT. Dan pernah dulu rebot di sini kan? Makanya saya minta, berharap kepada saudara Wali Kota terpilih ini, supaya itu digubarkan aja itu. Anhar berharap kepada Wali Kota agar responsif dan bisa merampingkan OPD di Kota Samarinda. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton